Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabar sahabat subscriber khususnya sahabat kalian tersawit semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah men-subscribe channel ini bagi rekan-rekan yang belum men-subscribe tolong men-subscribe oke terima kasih jadi beberapa waktu yang lalu saya membuat tutorial tentang cara yang telah tepat membunuh batang kelapa sawit dengan jujur seperti itu jadi ada pertanyaan dari teman-teman itu berapa lama kemudian sawit yang sudah diracut itu mati untuk hari ini saya menyempatkan diri untuk menengok langsung hasil daripada injek ini udah mungkin sekitar satu bulan setengah kalau enggak dua bulan jadi memang batang sawit ini agak susah tidak seperti batang yang lain artinya kandungan airnya yang cukup banyak itu menyebabkan lambatnya mati batang ya jadi salah satu faktor cepat atau tidaknya suatu tanaman itu mati ketika kita ratun yaitu salah satunya faktor air yang terkandung di dalam batang tersebut oke yang di belakang saya ini hasilnya seperti ini teman-teman jadi seperti ini hasilnya batang sawit yang sudah saya racun nah ini lubang lubang censio disitu sudah ada pembusukan setiap batang sawit memiliki ketahanan sendiri-sendiri artinya antibody-nya jadi ketika kita suntikan racun kita masukkan daerah racun itu reaksinya berbeda-beda nah seperti ini ini sudah bisa dikatakan mati ada juga pokok sawit yang sudah dikasih racun itu reaksinya lambat cuman tetap mati jadi pengaruh dari konsentrat ataupun pekatnya cairan itu sangat mempengaruhi juga dosis atau volume dari racun tersebut jadi kalau bisa usahakan teman-teman jika ingin membunuh pokok sawit dengan cara meracun ini cairan racun terbisidanya sistemik ya yang saya anjurkan itu pakai cairan racun sistemik itu harus kita campur dengan air supaya cairan itu tidak terlalu kental artinya apa kalau terlalu kental tidak bisa diserap oleh sawit secara sempurna jadi hasilnya kurang bagus itu beberapa saya pernah uji coba jadi memang kurang bagus yang bagus memang harus dikasih dengan air atau dicampur dengan air ini sudah di atas satu bulan pasca injek jadi di atas satu bulan pasca injek racun sistemik daunnya sudah mengering cuman belum sempurna mati oke mungkin seperti itu review tentang meracun pokok sawit terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati